4 pemain abroad yang diinginkan Indra Syafri perkuat Timnas Indonesia U24 untuk Asian Games 2022, ada Pratama Arhan hingga Elkan Bakngot. 4 pemain abroad dibidik Indra Syafri perkuat Timnas Indonesia U24 untuk Asian Games 2022, keempat pemain itu adalah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Elkan Bakngot, dan Sadil Ramdhani. Ya, pelatih Timnas Indonesia U24, Indra Syafri, ingin skuad Timnas Indonesia U24 turut diperkuat pemain abroad atau yang berkarir di luar negeri saat mentas di Asian Games 2022, namun, pria yang masih menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan ada tantangan untuk memboyong 4 pemain abroad itu karena Asian Games tidak masuk kalender FIFA. Jadi, saya cukup yakin kita berbicara di Asian Games 2022, kata Indra Syafri di Depok, Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023. Ya, tapi kan perlu komunikasi intens dengan klub karena ini bukan agenda resmi FIFA, kalau ada komunikasi bagus, saya pikir semua akan berjalan baik, lanjutnya. Indra Syafri mengatakan jangan menyalahkan PSSI saat keempat pemain itu tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia U24 nantinya, pasalnya, klub yang punya hak sepenuhnya atas pemain itu saat agenda Timnas tidak masuk kalender FIFA. Walaupun nanti tidak bisa, jangan ngomel juga karena secara regulasi memang begitu, jelas Indra Syafri. Ya, Timnas Indonesia U24 akan berlaga di Asian Games 2022. Ajang itu akan berlangsung di China pada tanggal 23 September sampai tanggal 8 Oktober tahun 2023. Dalam ajang itu, Timnas Indonesia U24 kabarnya akan diperkuat dengan kombinasi pemain U20, U22, dan U24. Hal itu dilakukan guna menyesuaikan kebutuhan tim agar bersaing di Asian Games 2022. Kehadiran para pemain abroad tentunya bisa membuat Timnas Indonesia U24 makin tangguh. Asnawi Mangkualam sendiri kini diketahui membela klub Korea Selatan, yakni J-O6 Dragons. Lalu, Pratama Arhan masih berkarir di Jepang bersama Tokyo Verdi. Kemudian, Elkan Bakngot merumput bersama klub Inggris, Ipswich Town. Terakhir, Sadil Ramdhani membela klub Malaysia, yakni Sabah FC. Tak masuk kriteria, 4 pemain keturunan dicoret dari TC Timnas Indonesia untuk piala Jepang. Piala Dunia U17 2023. Indra Syafri selaku di Reketur Teknik PSSI mengungkapkan ada beberapa nama yang sudah dicoret dari seleksi Timnas Indonesia U17. Adapun Timnas Indonesia U17 diproyeksikan untuk piala dunia U17 yang berlangsung di Indonesia. Dari beberapa nama yang dicoret ada 4 pemain diaspora atau keturunan yang dicoret. Tentunya pencoretan ini dapat perhatian, mengingat beberapa nama yang dipanggil adalah mempunyai rekam jejak di Liga Kelas Eropa hingga Brazil. Lantas siapa saja pemain yang dicoret, berikut ulasannya. Dalam seleksi yang diikuti oleh 34 pemain itu terdapat 7 orang yang dicoret dari skuad Timnas U17 Indonesia. Setelah pencoretan 7 pemain tersebut terdapat 7 peserta seleksi juga yang dipromosikan untuk bergabung dalam TC di Jakarta. Sebab sudah ada 17 pemain yang lolos seleksi dari beberapa kota tersebut dari Bali, Bandung, hingga Palembang. Ada 7 nama yang dipulangkan oleh Coach Bima kemarin setelah internal game, ujar Indra Shafri di Persija Training Ground, Sawangan, Depok, Sabtu 22 Juli 2023. Dan akan dipanggil 7 nama lagi, ucapnya, termasuk pemain diaspora yang dipulangkan alias dicoret, lanjutnya. Lebih lanjut, Indra Shafri mengatakan memang ada 4 pemain diaspora yang dipulangkan oleh Bima Sakti. Meski dipastikan ada 4 pemain yang dicoret dari TC buat persiapan Piala Dunia U17 2023 ini. Namun, Indra Shafri mengaku tak hafal siapa saja pemain yang dicoret dalam TC ini. Untuk jelasnya Indra meminta semua pihak untuk memastikan ke Bima Sakti. Dipastikan pemain yang dicoret tentunya yang sudah dikut menjalani TC di Jakarta. Sedangkan pemain keturunan Indonesia berhasil yakni Welber Jardim belum bergabung dengan tim. Hal ini karena Welber masih bermain dengan Sao Paulo di negeri Samba tersebut. Untuk itu, kemampuan Welber akan dilihat saat bergabung dengan tim nantinya. Saya lupa namanya, coba nanti latihan senin tanya ke Coach Bima. Tutur Indra Shafri, saya hanya dilaporkan ada 4 pemain diaspora yang dipulangkan. Pungkasnya, seperti diketahui, sebelumnya pelatih tim Nas U17 Indonesia Bima Sakti telah memanggil 34 pemain untuk mengikuti TC di Jakarta. Bocoran skuad tim Nas U23 Indonesia di piala AFF U23-2023, Sinta Eeyong tak panggil pemain abroad. Asisten pelatih tim Nas Indonesia, Nova Arianto membocorkan komposisi tim Nas U23 Indonesia yang dilatih Sinta Eeyong untuk ajang piala AFF U23-2023. Nova Arianto terlihat ikut memantau pemain-pemain U23 yang bermain dalam laga PSS Sleman VSPSIS Semarang di Stadion Maguwo Harjo, Sleman pada Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023. Ditemui bolasport.com, Nova Arianto menyebut dua nama pemain PSIS Semarang yakni M. Adi Satrio dan Alfeandra Dewangga yang sedang dipantau untuk tim Nas U23 Indonesia. Ya pastinya event terdekat kita kan AFF U23 dan kita mencari dari pemain-pemain U23 yang ada tampil di laga ini, dan juga laga lainnya, kata Nova Arianto. Di laga ini ada Dewangga, Adi Satrio, yang cukup menonjol, pemain-pemain yang sudah biasa terpanggil di tim Nas saya pikir masih jadi tumpuan, tambahnya. Skuad tim Nas U23 Indonesia di piala AFF U23-2023 belum juga terbentuk meski ajang ini tinggal kurang dari sebulan lagi. Piala AFF U23-2023 rencananya dilangsungkan di Thailand pada 17-26 Agustus. Nova pun membocorkan skuad di piala AFF U23-2023 akan menggunakan tim Nas U22 Indonesia yang menjuarai SEA Games 2023 dan pemain tim Nas U20 Indonesia. Ya pasti ada, pemain dari SEA Games, pemain U20 kemarin semua ada kesempatan, kata Nova. Itu akan kita lihat setelah pertandingan-pertandingan uji coba. Ya ditunggu aja nanti setelah rapat lagi kita umumkan, pemain yang dipanggil, imbunya. Nova juga menjelaskan bila Sinta Aeyong tidak akan memanggil pemain yang berkarir di luar negeri, abroad untuk piala AFF U23-2023. Kalau pemain abroad kayaknya nggak mungkin ya karena bukan FIFA Match Day, ujarnya. Tapi untuk AFC, kualifikasi piala Asia U23-2024, kemungkinan kita pakai, kemungkinan kita panggil, tambahnya. Meski begitu Nova Arianto mengaku masih akan berkomunikasi dengan klub terlebih dulu soal pemain yang dipanggil. Pasalnya, pemain-pemain tersebut jadi tumpuan di tim utama dan di ajang piala AFF U23-2023 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 tetap bergulir. TCC belum karena kita masih mau berkomunikasi dengan klub dulu ya, nah pemain apakah bisa dilepas atau tidak, kata Nova Arianto. Kita masih belum tahu dan itu kita lihat situasinya kalau memang bisa dilepas kita akan secepatnya TCC kalau tidak pun kita lihat situasinya. Ya makanya kita harus lakukan komunikasi dengan klub dulu ya ke depannya. Apakah klub bisa lepas pemain atau nggak, tapi kalau nggak pun kita lihat situasinya, kita cari solusi yang terbaik apa yang bisa dilakukan untuk tim nasional nanti, tambahnya. Terima kasih telah menonton!